Dua pertanyaan Saya seorang Muhammadiyah Memutuskan puasa hari Sabtu Lalu negara Mengumumkan puasa hari Ahad Saya ikut mana Lalu kata yang datang dari kelompok ini Faatlah kepada ulil amri Kata yang Muhammadiyah Ulil amri itu din Samsuddin Bukan Jokowi Karena ini kan tidak diangkat berdasarkan surah Coba tengok tafsirnya Ulil amri itu ulama Bukan pemimpin Ini demokrasi kata dia Kata yang satu lagi Kamu kalau gak mau ikut presiden Bakar aja kata IPMU Bakar aja SIM Pergi tinggal ke hutan sana Akhirnya kelahilah Kenapa pertentangan ini terjadi Karena sidang isbatnya Diekspos Akhirnya dua tahun belakangan ini Muncul ide Jangan lagi sidang isbat itu Diekspos Sehingga semua nonton Sidang isbat di ruang tertutup Mau kelahi antara NU sama Muhammadiyah Kelahi di ruang tertutup itu Tapi suara yang keluar tetap satu Itu yang terjadi di Mesir Antara Hisab Ilmu astronomi Dengan ru'yah Yang pakai itu Dikombinasikan Jadi hisab dengan ru'yah Bukan dikonfrontir Ditabrakkan Tapi dikombinasikan Maka yang mestinya keluar itu satu suara Sudah terwujud dua tahun ini Bisa satu suara Karena waktu itu sidang isbatnya tertutup Nanti yang keluar adalah Langsung satu kata Dengan ini kami semua Ormah sepakat Bahwa besok adalah Satu Ramadhan Walaupun bisik-bisik di dalam Katanya Ini mereka Ustaz Seperti Arisan Untuk tahun ini Muhammadiyah Untuk tahun depan NU Wallahualam Betul-betul Tapi yang jelas Mampu mempersatukan Andai ini terjadi Satu Amat sangat baik Bagus Positif Orang luar agama kita Tidak membenturkan kita Andai Balik ke lagu lama Dibenturkan antara ormas dengan negara Ikut mana Saya pribadi menyarankan Istaftiqal bakwa in abta kal muftun Ikutlah apa yang engkau yakini benar menurut engkau Walaupun seribu orang berfatwa Memberikan fatwa kepadamu Fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah benar Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Benar Titik Persimpangannya dimana Penetapan pada angka minimal MUI NU Menetapkan angka 2 derajat Jika 2 derajat Maka dia dapat dikatakan hilal Bila kurang dari 2 derajat 1,5 bukan hilal Sedangkan Muhammadiyah Angkanya rendah 0,5 pun sudah dianggap sebagai hilal Turki lebih tinggi Turki menetapkan hilal kalau 6 derajat 6 derajat baru hilal 2 derajat tidak hilal Kesepakatan 6 negara Brunei Darussalam Singapura Indonesia Malaysia Patani Thailand Selatan Moro Filipina 6 yang muslim ini menyepakati 2 derajat baru disebut hilal Kalau kurang dari 2 derajat Bukan hilal Tapi Muhammadiyah Dia katakan 0,5 pun Kalau sudah itu hilal Maka dia adalah hilal Maka boleh Disitu letak persimpangannya Maka bagi adik-adik Yang bapak-bapak Yang ikut Muhammadiyah Itu Ijtihadi Ijtihad Maka dia ikut itu Tidak Ustadz sendiri ikut mana Saya Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau Maka saya ikut hasil Sidang Komisi Fatwa Kalau Komisi Fatwa mengatakan Berdasarkan penampakan 2 derajat Besok puasa Maka saya ikut itu Tapi kalau Muhammadiyah Mengundang saya khutbah Saya tidak mau ikut Karena kalau saya ikut Undangan Muhammadiyah Ikut nanti saya bisa khutbah 2 kali Hari ini saya khutbah di Muhammadiyah Besok saya khutbah sebagai Komisi Fatwa MUI Nah itu perlu juga disampaikan Bagi jamaah yang Menyampaikan khutbah Ikuti salah satu Jangan ikut dua-duanya